Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Farah Nurhalifa dari kelompok 5 yang beranggutakan Muhammad Iqbal, Farah Nurhalifa saya sendiri, Marjanda Rahmawati Martin Wuzula Renakbari, Wijaromi dan Christine Valentina Singapitar kali ini saya akan menjelaskan metode interpolasi kodratik menggunakan aplikasi Skelet langsung saja kode-kodenya seperti ini pada line pertama ada atom install stickbox ini fungsinya untuk menginstall gambar atau grafik lalu ada function protection atau fungsi proteksi gunanya untuk memproteksi kode-kode atau fungsi agar tidak berubah-ubah diketahui suhu decrease Celsius dan tekanan uap mmHg X untuk suhu diketahui suhunya 1,6 7,6, 15,4 26,1, 42,2 dan 60,6 Y untuk uap sama dengan 20, 40, 60, 100 200, dan 400 kemudian ada koefisien kodratik sama dengan polinomial fitting atau pemasangan polinomial disini ada suhu dan uap karena kodratik jadi disininya 2 ini untuk menghitung koefisien kodratik kemudian ada X new atau suhu baru sama dengan minus 1,6 dibanding 60,6 atau suhu awal dibanding suhu akhir ini untuk membuat X baru atau suhu barunya lalu ada Y kodratik sama dengan polinomial value atau nilai polinomial untuk koefisien kodratik dan suhu baru disini untuk menghitung interpolasi dari uap atau Y disini diketahui degree atau suhu sama dengan 25 derajat celsius dengan X 25 kodratik sama dengan polinomial value atau nilai polinomialnya untuk koefisien kodrat dan degree atau derajat ini untuk menghitung temperatur pada suhu 25 derajat celsius kemudian ada plotting ini ada clear figure atau untuk menghapus figure atau gambar kemudian ada scatter X suhu dan Y untuk plot suhu baru dan Y kuadrat akan berwarna B B ini akan menghasilkan warna biru atau blue dengan lambang minus atau strip plot untuk degree X 25 kodratik akan berwarna blue atau biru dan lambang bintang kemudian titel plot interpolasi atau judulnya plot interpolasi X label suhu degree celsius dan year label tekanan uap mmhg dengan legend data soal kwadratik dan data kwadratik nanti disini kode-kode ini akan di plot ke grafik atau gambar kemudian ada imprint air diketahui tekanan kuap pada T 25 derajat celsius menggunakan interpolasi kwadratik atau degree suhu 25 kwadratik ini untuk memprint hasil dari hitungan pada suhu 25 derajat celsius jadi langsung saja kita run kode-kodenya dan didapatkan kodenya seperti ini ini merupakan plot interpolasi dari kwadratik disini lambang bulat berwarna biru ini untuk data soal strip untuk kwadratik dan bintang untuk data kwadratik dan ini grafiknya berwarna biru seperti yang sudah dijelaskan disini disini blue atau biru dan untuk hasil akhirnya diketahui tekanan uap pada suhu sama dengan 25 derajat celsius adalah 93,90673 mnhg menggunakan interpolasi kwadratik mungkin sekian penjelasan dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati